nah semua kerja keras tapi punya kebebasan berpikir, berbuat, berpendapat berketuhanan itu orangnya bebas tapi harus kerja keras karena dituntut kesadaran tadi ukuransi itu cuma sebutan loh mas sebetulnya orangnya orang ikut-ikutan aliran tembung antara aliran batos antara aliran urib ini sudah sambung karena terlalu banyak perwita terkos hari ini selamat menikmati sampai jumpa 2024 tahun politik ini pokoknya indonesia presiden tidak belum diganti mas terus ini pakar geopolitik internasional ini bisa jadi akan dibuat sistem dalam perpanjangan presiden ya lah lah pokoknya bukan jajar loh menginginkan ini mendukung Soekarno berpuntung perang menikmati PKI ingin pitnah terus kemudian mendukung Soeharto mahasiswa pintu yang mencari di Jakarta seorang pintar-pintar pokoknya mendukung presiden kelasnya Indonesia mesti menikmati rakyat termasuk ini mungkin? ini lah jadi itu panggah kalau ini munggah gieger ini Cina bingung kalau ini salah patah ini yang benar dibayar rakyat itu sudah dibayar kalau ini dibayar kan yang benar rakyatnya pemimpin ngopini rakyatnya rakyatnya beripun tidak pimpinannya itu kan rakyat tidak dibayar kalau maling tidak boleh polisi tidak boleh maling tapi dibayar tentara dibayar pegang negeri dibayar rakyatnya maling tidak boleh itu beripun itu dibayar 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 tapi tidak salah dipateni dengan musawarah sila keempat musawarah mupakat pangstasi pihak hukum itu berarti rakyat tidak mengerti jadi rakyat keberanian jadi ini itu rakyat tidak mengerti rakyatnya rakyat kebanyakan ibaratnya ngeten ngeten tiang tidak setunggal tapi tidak melampas jatuh ini ini dibodohi kebodohan mulai ini Indonesia dimusuh kemiskinan dan kebodohan karena ekonomi yang sambut dibayar yang tidak tidur dibayar seperti ini alat kekuasaannya komt kemudian dari kapitalis lompak sepedah sepedah dengan empat sepedah di dalam tempat sejauh yang tahu berarti harusnya enak karena pemerintah sepatutnya tidak memenuhi pabrik tidak tidak berarti juga tidak kita mau berpengalaman, kita bisa berpengalaman kita bisa berpengalaman disambungkan kita bisa berpengalaman maksudnya apa itu? kita bisa berpengalaman kalau ada halaman itu ada konsekuensinya pemerintah itu membayar awak orang yang tidak halaman itu itu berpengalaman perhatiannya pemerintah itu kan logis, masuk akal itu tiba-tiba telakaan berpengalaman di depan itu berpengalaman ini pokoknya yang jelas orang pelarat, duduk oleh pejabat saya tidak tahu apa-apa mungkin itu tentara polisi mungkin orang yang berpengalaman itu itu juga dibayar, saya berpengalaman itu tidak ada persatuan, saya berpengalaman saya berpengalaman itu saya berpengalaman itu tapi saya berpengalaman itu saya berpengalaman itu ini kan menganalisa nanti itu karena sudah ada perjanjian apa itu namanya perjanjian saat Prabowo bersedia jadi menahan saya berpengalaman itu saya berpengalaman itu saya berpengalaman yang janti rakyat juga dibayar apa yang memimpinnya sudah ada perjanjian saya berpengalaman saya berpengalaman itu itu kekuasaan kapitalis saya berpengalaman ini ada yang bergantung rakyat, pokoknya coba rakyat, pokoknya pilih kalau dipilih percuma tidak ada istilahnya sumpah kecuali di sumpah, aku jadi tidak bisa memimpin ini aku tidak lengsir, itu yang ada perjanjian itu yang ada perjanjian itu yang ada perjanjian pokoknya selama rakyat kisru, 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 panggah itu mahon pun yang ada yang ada nah, terus ini mbah rahasiannya apa? mbah tin mahon kok kadang tembus kenyataan itu apa yang tidak bapakan saking kejujurannya mas, kalau saking prihatinnya mas, pokoknya buatan gara, itu gampang tembus tapi kalau tiangnya gara, gampang buatan tembus jadi yang ada apa ibaratnya pengalaman batin saya masuk tembus atas kenyataan apa mbah? ini aku tahu, tiangnya belajarnya jujur pengalaman ini jendengkan pia mbah misalnya jendengkan nanti batin apa dilalah, tembus atas kenyataan tereng-tereng nanti aku ngerti atasnya tereng-tereng nanti di suoni tombol tiang di suoni tombol malah tiangnya kalau musuh di suoni tombol malah di suoni tombol malah misalnya apa mbah? dan mereka orang itu tidak ada kesalahan karena kesalahannya itu kalau di bawah tobat di balimannya langsung minta pengampunan pada yang kuasa itu mungkin tidak jalan mbah? mas, kalau saya tidak ada apa saya tidak ada saran berarti menurut mbah ruah tujuan untuk membangun manusia yang seutuhnya itu yang merusak sebenarnya partai politik dan agama ya mbah? iya alasannya apa? alasannya dia tidak jujur mas kebohongan publik mas berarti pelaku-pelaku agama banyak yang tidak jujur juga? iya mas istilahnya seperti kiai itu saja santrinya buat ATM oh kiainya kaya lah santrinya iya iya sekolah sekolah pendidikan sekolah sekolah undang-undang dasar kemerdekaan kan tanggungannya pemerintah karena itu tanggungannya tiang sepuh pun kan berbani tiang sepuh pun tuduhnya kan dewasa kan bekerja gajinya tidak usah banyak cuma cukup karena rumah dibikin apa dibikin kan gitu tapi kalau punya ide gitu katanya kenyaisu itu idenya PKI itu loh banyak yang apa itu namanya ngabur itu loh berarti asli ini mbak salah sangka misalnya tiang ini seng waone beragama terus pindah jalur berketuhanan di sawang menderita loh mas tapi rasanya tenteran kok sakit menderita apapun mbak semua kerja keras tapi punya kebebasan berpikir berbuat berpendapat berketuhanan itu orangnya bebas loh mas tapi harus kerja keras karena dituntut kesadaran tadi kalau temanmu begitu kamu harus bagaimana lah itu kan ada gotong royong kerukunan ada saling menghormati saling menyintai saling memahami disitu loh seletanya bukan karena kaya harta tapi kaya jiwa gitu loh terus yang rusaknya partai ini berpikir mbak? partai itu pokoknya rusaknya mudah kayak duit dinyangi tapi gak usah milih beres berarti saling dewa jangan dirusak berarti kan menurut panjenengan salah satu perusak bangsa ini partai politik ya? partai politik karena politik itu orang tidak jujur termasuk pengacara pengacara itu merusak hukum sebetulnya mempermainkan hukum partai politik partai politik ini menurut saya kan menurut ibarat duit itu menurut kembang akarnya kan demokrasi berarti kan perusak utama ini sebenarnya demokrasi demokrasi itu cuma sebutan loh mas sebetulnya orangnya orang ikut-ikutan loh mas nah lahir-lahir partai politik itu kan merginten sistem demokrasi itu mbak misalnya bukan 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 kerajaan kan bukan 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 partai politik kados asliniti yang leluhur-leluhur uswantororin kan kerajaan sistem itu tapi politik itu memang gak bisa dihilangi sebetulnya karena politik itu sebagian cara mas cara untuk menang itu mesti ada itu cara untuk menang jadi apapun menghalalkan segala cara sebabnya nah ini jepang ini jepang ini jepang ini agama ini agama ini agama lokal kados ini semacam kados apa pangestu tunggal terus apa kados sabto darmo ini namanya shinto ini itu tapi penduduknya ini beretika berbudaya itu mungkin di timur tengah di surya memang saya kira-kira zaman kerajaan itu itu agama Hindu mas Hindu-Buddha tapi karena perubahan zaman ada wali songo membuat demak kerajaan demak itu menjadi campur itu menjadi campur bahasanya dicampur karena orangnya istilahnya menjadi orang timplan jadi orang gimana ya dianggap bodoh tapi dia gak mau karena orangnya ikut-ikutan jadinya disitu makanya banyak orang berancang yang ingin kembalikan majopahit tapi tidak tahu jalan karena Mojopahit itu dulunya Hindu bah jenengan apa rojokat diri itu apa rawo misalnya nasehat jenengan tapi aslinya ratu adil itu apa penjelasannya tentang ratu adil ratu adil adalah manusia yang memahami hukum dan mengerti hukum disitu berarti ratu adil itu bisa lebih dari satu manusia bisa 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 laki bisa perempuan bisa dan sekarang berarti menurut Mbah Ruah ratu adil itu sudah mulai muncul di permukaan apa belum sudah sudah buktinya buktinya aku sudah diberi wawasan segitu misalnya ada sudah karena kalau tidak ada saya tidak bisa berbicara sedemikian termasuk kasus sambo ini barangkali sudah wujud daripada ratu adil sebagian sebagian dari kritikan ratu adil oke berarti ratu adil kalau satrio piningit itu enten kalau satrio piningit itu dari mulut suharto bicaranya waktu suharto akan diturunkan sama mahasiswa itu ditanya besok yang mengganti bapak siapa yang mengganti saya adalah satrio piningit jadi masih orang berpolitik kalau ratu adil itu betul politik di dalam pewayangan tapi di dalam tanah jawa sini tidak dibenarkan karena kalau orang yang politik itu memang bisa wawasannya luas tapi untuk membahagiakan sesama tidak akan bisa terjadi begitu jadi terus ini mbak kalau saya mencoba apa untuk bahkan sejauh sejauh ini sejauh kayu susu angin saya kembali guntul ngelayan gala kangkung ini apa apa ini itu kan rangkaian dari perjalanan hidup istilahnya lakon wayang sangkan paran itu mati kayu gung susu angin kayun itu adalah lampah gung besar angin napas jadi kita itu hidup karena bernapas sesuai dengan tujuan kita mas yang depannya itu ada namanya Banyu Suci Tirta Perwito Sari jadi makanya ini simbolnya harus mudroso dulu terus aliran tembung antara aliran batos antara aliran ulip karena Tirta Banyu Perwito Sari itu tidak tidak itu tidak itu tidak seperti Tepat ini itu menurut satatan yang jadi agama ini agama Islam itu tidak itu tidak terlalu menurut itu itu tidak itu itu Bumi, tapi tapaknya kan kentulnya Kentulnya bisa nipan Barang putih itu kesucian, mas Simbol kesucian Lain yang lakon suci, meluang Lain itu ajaran, mas Ajaran sangkan paranya itu Gali kangkung, sifat Tuhan, mas Kosong tapi isi Hanya ada yang ada Ini sebabnya apa? Janji orang ada yang ada Sebab apa? Kedunungan nafas Kedunungan angin Itu sifatnya Gustiara, mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih